Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la wa ta'ila bi'illah Amma ba'du Sobat Candri Naji Benaji dimanapun berada Ada sebuah keterangan unik Tentang keistimewaan Kalau seseorang perempuan Melahirkan anak pertamanya Dan anak perempuan Kita tahu sudah menjadi mas Bahwa manusia Ada kalanya Tiga runiai anak Ada kalanya yang anaknya semuanya laki-laki Meskipun Menginginkan anak perempuan Ada juga yang hanya perempuan Meskipun menginginkan anak laki-laki Semuanya perempuan Ada juga yang tetap ingin menginginkan Sebuah anak dalam keluarganya Dengan usaha apapun Hanya Allah juga tidak memberikan Anak baik laki-laki ataupun perempuan Semua itu Semua itu sudah menjadi mas Dan ketentuan Allah tentunya Sobat Candri Naji Benaji Ada keistimewaan tersendiri Jadi bagi perempuan yang melahirkan anak pertamanya Dengan anak perempuan Meskipun tentu suatu kebahagiaan Yang tak terhingga bagi siapapun Ketika dalam pernikahannya Dikaluniai anak Sebab Anak adalah Jikal bakal yang akan menggantikan Posisi kita Dan kita punya harapan besar Menjadikan anak-anak kita Menjadi anak-anak yang soleh Dalam sebuah Keterangan Disebutkan Al-Qurtubi Dalam tafsirnya Menyampaikan Sebuah Keterangan Dari sahabat Wasilah Bin Al-Asqol Anak Min Yumnil mar'ah Tabiki ruha Bil-Unsa Bil-Unsa Qobla Zaka Yumnal mar'ah Anna min yumnal mar'ati Tabikiruha Bil-Unsa Yumnil mar'ah Bil-Unsa Qobla Zaka Baikiruha Wadhalika An-Nallaha ta'ala Yahabu limayya Shau'inata Wa yahabu limayya Shau'thukur Wabada'ah Wabada'ah Bil-Unsa Bagian dari Keberkahan Wanita Kepada suaminya Ketika dia melahirkan Anak pertamanya Berjenis Kelamin Perempuan Sebelum Anak Laki-laki Karena Allah Berfirman Yahabu limayya Shau'inata Wa yahabu limayya Shau'thukur Allah Memberikan Anak-anak Perempuan Kepada siapa Yang Allah Kehendaki Dan Memberikan Anak-anak Lelaki Kepada siapa Yang Dikehendaki Dalam Ayat ini Allah Mulai Dengan Anak Perempuan Jadi Istimewanya Itu Karena Didahulukan Dan Juga Terdapat Dalam Sebuah Hatis Yang Menyebutkan Min Barakatil Farah Ibti Karuha Bil-Unsa Bagian Bagian dari Keberkahan Wanita Kepada Suaminya Anak Pertamanya Itu Perempuan Karena Allah Berfirman Yang Artinya Dia Memberikan Anak-anak Perempuan Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Dan Memberikan Anak Anak-anak Laki-laki Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Dalam Ayat Tersebut Mendahulukan Anak Perempuan Daripada Anak Laki-laki Teman Sobat Santri Dimanapun Berada Bahwa Laki-laki Perempuan Kalau Sudah Lahir Dari Istri Kita Tentu Itu Adalah Merupakan Amanah Bagi Kita Sekalian Jadi Laki-laki Atau Perempuan Itu Sama Amanahnya Jadi Bagi Kita Tentu Sama Istimewanya Oleh Karena Tetap Kita Syukuri Baik Laki-laki Ataupun Perempuan Meskipun Laki-laki Semua Syukuri Perempuan Semua Syukuri Kalaupun Tidak Dikasih Ngomongan Kita Terus Syukuri Sebab Apa Yang Telah Diberikan Allah Kepada Kita Yakinlah Bahwa Itu Adalah Yang Terbaik Untuk Kita Demikian Teman-temanku Itulah Keistimewaan Bagi Perempuan Anaknya Perempuan Terlebih Dahulu Sebelum Dikarinai Anak Laki-laki Mudah-mudahan Anak-anak Kita Sekalian Menjadi Anak-anak Yang Suri Suri Amin Ya Rabbil Alamin Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh